Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zahra Abid Collection Channel Tutorial Sekitar Data Operator Sekolah Baiklah sahabat cek semuanya teman-teman operator se-Indonesia Bagi teman-teman operator yang menjadi proktor Ini ada informasi yang sangat penting dan mendesak gitu ya Untuk teman-teman operator atau proktor Yang mengadakan OS, NSD, dan SMP yang mengulang ya Yang berbasis ANBK Jadi silahkan teman-teman bisa masuk ke web UBK ya Ini nanti akan saya jelaskan tentang Apa sih yang dilakukan oleh operator atau proktor OS, NSD, dan SMP Sebelum server ini ditutup gitu Nah sekarang kita langsung ke webnya aja teman-teman ya Silahkan masuk ke web ubk.kemedikbud.ku.id Nah teman-teman Mohon maaf mungkin ini nanti durasinya agak panjang ya Karena saya akan menjelaskan semuanya Jadi yang harus diselesaikan dan harus dikerjakan oleh teman-teman di menu ini Nanti akan saya jelaskan Namun sebelum kesini ini ada informasi terakhir teman-teman ya Untuk persiapan uji coba OS, NSD, dan SMP gitu Terkait dengan pelaksanaan uji coba OS, NSD, jenjang SD pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Dan uji coba OS, NSD, jenjang SMP pada hari Rabu tanggal 22 Mei Maka perubahan moda, status, ruang, dan penempatan peserta ke ruang akan ditutup pada hari Jumat Ya akan ditutup tanggal 17 Mei 2024 Nah sekarang aja saya buat tutorialnya itu tanggal 16 ya Nah silahkan bagi yang belum melengkapi disini silahkan dilengkapi segera Sebelum ditutup servernya ya tanggal 17 Mei Besok berarti ditutupnya itu hari Jumat gitu Dan akan dibuka kembali pada tanggal 20 sampai 24 Mei Untuk perubahan data, ruang, dan penempatan peserta Kemudian informasi penting Panduan pelaksanaan OS, NS, KSD, dan SMP dapat diunduh melalui bagian download Disini teman-teman ya Nah ini silahkan materi rakor satunya bisa di-download ya Ada tentang pengenalan web dan juga petunjuk teknisnya Ini materi rakor 2 silahkan di-download, dipelajari Kemudian yang lebih penting ini teman-teman Sebelum pelaksanaan uji coba dan OSN yang sesungguhnya Teman-teman download dulu yang namanya ini Proctor Browser Ini adalah untuk servernya nanti ya untuk OSN Ini harus dan wajib Silahkan di-download Kemudian di-install untuk Proctor Browser Yang nanti akan dijadikan komputer proctor seperti kita pelaksanaan ANBK ya Untuk tutorialnya sudah ada disini Ya yang cara download dan install komputer proctor Nah kemudian teman-teman Nah bagi teman-teman yang menggunakan laptop biasa Tapi digunakan untuk siswa mengerjakan tesnya Silahkan di-download yang namanya EXAM Browser Client Kalau laptopnya 32 bits maka yang ini di-downloadnya Tetapi jika laptopnya 64 bits itu yang di-downloadnya yang ini Ya itu silahkan disesuaikan aja Jadi nanti ada Proctor Browser sebagai komputer proctor Dan juga ada komputer siswanya Tapi yang mempunyai Chromebook pemberian pemerintah Itu yang biasa digunakan untuk ANBK Silahkan pakai Chromebook yang biasa digunakan ANBK Tapi Chromebook yang pemberian pemerintah yang dari Pusdatin Bukan Chromebook beli sendiri ya Yang sudah ada serial numbernya dari Kemdikbud Nah jika teman-teman yang semidaring Ini EXAM Browser adminnya silahkan di-download gitu ya Kemudian untuk yang semidaring ini silahkan diunduh semuanya ke sini Silahkan yang semidaring Nah ini jadwalnya teman-teman ya Jadi untuk uji coba SD itu tanggal 20 Mei 2024 Untuk SMP ini tanggal 22 Mei ya Nah untuk pelaksanaan OSNnya Untuk SD itu tanggal 27 sampai 28 Mei 2024 Untuk seleksi atau pelaksanaan OSN SMPnya itu tanggal 29 sampai 30 Mei 2024 Nah ini informasi pentingnya Jadi silahkan sebelum tanggal 17 Mei 2024 Di sini dilengkapi ya Nah sekarang kita bahas yang harus diselesaikan Dan harus dilakukan oleh teman-teman operator atau proktor gitu Mohon bisa disimak bersama-sama teman-teman ya Mohon maaf ini waktunya mungkin agak lama Karena nanti akan saya jelaskan semua Yang pertama Pemetaan pelaksanaan Pemetaan sekolah ya Otomatis jika teman-teman Tempo dulu beberapa bulan yang lalu Sudah melaksanakan OSN Baik SD maupun SMP Itu harus menyatakan Baik siap maupun tidak di sini Bagi yang menyatakan siap Untuk mengikuti OSN ulang Itu di sini silahkan Kesiapannya di klik ikut Kemudian nanti ini dilengkapi ya Data identitasnya Tim teknisnya Ini Sebelumnya itu sudah harus dilengkapi Sekarang sudah tidak bisa Ya Bagi yang tidak ikut juga Itu kliknya tidak ikut di sini Ya Tidak ikut Gitu Nanti silahkan surat kesiapan Tidak ikutnya juga di upload di sini Pokoknya ini seperti ANBK ya Ini identitas tim teknis Infrastruktur Ini sudah harus terisi Dan sudah mengupload surat kesiapan Sudah ditandatangani Kepala sekolah dan stempel ya Kemudian di upload ke sini Kalau sekarang sudah ditutup Ini hanya Mengingatkan saja di sini Sudah selesai semua gitu Kemudian untuk data tim teknis teman-teman ya Tim teknis sekolah Nah ini saya sudah menambahkan teman-teman ya Jadi untuk melengkapi tim teknis sekolah ini Silahkan klik tambah di sini teman-teman Jika belum ya Nah ini nama petugasnya siapa Nomor ponselnya NIP Email Asal instansi Jabatan Nah di sini ada empat teman-teman Ada penanggung jawab Ada proktor Ada pengawas Ada teknisi Ini semuanya harus diisi Contoh Kita isi dulu yang penanggung jawab Ya Di sini dilengkapi datanya semua Kemudian simpan Nanti akan muncul di sini Kalau sudah klik simpan Proktornya juga Dilengkapi proktornya Di sini dilengkapi siapa petugasnya Klik simpan Begitupun pengawas Ya Siapa di sini Klik simpan Kemudian teknisinya siapa Klik simpan Maka akan masuk ke sini Ini harus Harus sudah ada sebelum tanggal 17 Ya Sebelum tanggal 17 Sebelum tanggal ini Nah kemudian Setelah meng-inputkan yang namanya Tim teknis sekolah Teman-teman harus meng-upload yang namanya Fakta integritas Ya Nah untuk fakta integritas ini Teman-teman Ini harus di-upload semua Ya Contoh nih Satu persatu dari penanggung jawab dulu Diklik di sini Kemudian ini dicetak Silahkan ditanda tangan Ini oleh penanggung jawab Nah jika sudah dicetak Silahkan ini di-upload Ya Silahkan di-upload Semuanya teman-teman ya Proktornya juga silahkan Diklik Dicetak Kemudian setelah dicetak Ini silahkan ditanda tangan Kemudian di-upload Ya Di-upload ke sini Pokoknya ini di-klik di-upload Itu bentuknya jpg Teman-teman ya Bentuknya jpg Bukan pdf Tapi bentuknya jpg Atau di-foto lah Seperti itu Semuanya Baik penanggung jawab Proktor Teknisi Maupun pengawas Di-upload semua Sehingga Jika sudah Di sini sudah centang Pastikan sudah tercentang Ini artinya Ini sudah Apa namanya Ter-upload gitu Ini untuk fakta integritas Nah kemudian data peserta Ini pastikan di sini Sudah ada data pesertanya Baik yang mata lomba IPA Matematika Gitu ya Di sini sudah ada gitu Nah jika di data peserta Sudah ada Kemudian ke administrasi tes Nah Yang perlu teman-teman munculkan Itu adalah komputer proktor Di sini Jadi sebelum pelaksanaan Pastikan komputer proktornya Sudah ada Sudah ditambahkan Nah ini punya saya sudah teman-teman Jika di teman-teman belum ada Silahkan klik tambah Di sini Jumlah klien itu Jumlah Chromebook Atau laptop Yang akan digunakan Oleh siswa Untuk mengikuti OSN ini Ada berapa Gitu ya Bapaknya 2 ya 2 4 ya 4 Tergantung dari mata lomba Yang diikuti Kemudian digunakan itu Berapa ruang Satu ruang Dua ruang Ya Satu ruang juga Kayaknya cukup Ini satu ruang Klik simpan Maka akan muncul di sini Di sini nanti muncul yang namanya ID proktor Di sini password ya Nah ID proktor ini Dan password ini Itu nanti yang dimasukkan ke komputer proktor Yang sebagai server atau admin Seperti kita ANBK ya Ini ID proktornya Untuk password ini nanti munculnya itu Biasanya Satu hari sebelum pelaksanaan Atau beberapa jam sebelum pelaksanaan Silahkan nanti bisa dipantau aja Ya Nah ini untuk komputer proktor Ini harus ya Harus pokoknya gitu Harus sudah muncul bagi yang mengulang Kemudian penempatan peserta Nah untuk penempatan peserta Teman-teman Ini secara otomatis Jika kita sudah Mengisi komputer proktor Ini di sini sudah ada Ya Nah Untuk sesi ini Tidak usah mengatur lagi Untuk di OSN Kalau di ANBK Itu kan diatur Sesinya Ya Dan gelombangnya Kalau OSN Kita tidak usah mengatur gelombang dan sesi Dia akan secara otomatis terisi Jika data siswanya sudah ada Dan komputer proktornya sudah kita isi Ya Itu Kemudian cek kelengkapan data di sini Pastikan untuk cek kelengkapan data Di sini statusnya sudah centang Ini artinya sudah valid teman-teman Jadi di sini jika masih silang Itu silakan di sini Komputer proktornya ditambahkan dulu Kemudian penempatan pesertanya sudah ada Nanti di sini secara otomatis jadi centang Ini pastikan kelengkapan data sudah lengkap Ya Nah kemudian kartu login teman-teman ya Untuk kartu login Ini silakan di Apa namanya Dicetak ya Nah seperti ini Ini saya sudah ada fotonya Sudah ada fotonya Sudah ada fotonya Silakan bagi yang belum ada fotonya Itu Apa namanya Ditambahkan fotonya Di upload fotonya Gitu ya Nah caranya seperti apa Caranya seperti ini teman-teman Upload foto ke sini Ya Nanti klik tambah Ya Nah sebelum Apa namanya Klik tambah Ini Kita masuk dulu ke Apa Ke folder OSN nya ya Nah contoh ini foto teman-teman ya Nah contoh ini foto teman-teman ya Jadi Untuk memasukkannya Ini kita harus Membuat yang namanya Zip dulu Ya Zip dulu Ini di blok semua Klik kanan Di sini ya ADD to archive Ya Nah seperti ini Pilih di sini zip Ya Pilih zip Lalu oke Nah ini nanti yang di upload yang ini Ya Yang di upload yang ini Atau bisa juga Ini di blok semua Teman-teman ya Di blok semua Klik kanan Send to Compressed Zipped folder Klik aja di sini Nah Ya Nah untuk nama file Siswa ini Ini diambilkan dari Username Ya dari username nya Jangan nama siswanya Tapi username nya Ya Ini saya harus balik lagi Kalau melihat username Pokoknya intinya Ini Untuk nama file Anak ini Itu username Nah kalau sudah Ini mau ini ya boleh Mau ini ya boleh Terserah Ini kan tadi dua cara ya Contoh nih Kita klik yang ini ya Kita open Nah akan muncul di sini Kita klik aja Kita upload Nah sedang mengupload 100% Nah kita tunggu ya Upload berhasil Nanti dia akan masuk ke sini Gitu Nah ini username nya Di sini ada ya Ini namanya ada Silahkan username nya Itu dijadikan Nama siswanya Jangan pakai nama siswanya Tapi pakainya username Ya Pakainya username di sini Nanti akan muncul Nah jika sudah ada fotonya Ini dicetak Ya silahkan dicetak Kemudian Diletakkan di folder OSN Simpan Itu nanti dicetak Dibagikan ke anak Sebelum pelaksanaan Ya Nah itu kartu login Teman-teman Nah cetak daftar hadir Nah untuk daftar hadir Ini silahkan klik cetak Ya Nah ini untuk daftar hadir Peserta Untuk OSN Silahkan ini Dicetak Ya dicetak Nah setelah dicetak Itu nanti Siswanya pada waktu Pelaksanaan simulasi Dan OSN nanti Itu siswanya Suruh tanda tangan Di sini Kemudian proktornya Juga tanda tangan Kemudian pengawasnya Tanda tangan Setelah ditanda tangan Semuanya Itu difoto Atau disken Dalam bentuk JPG ya Difoto juga Boleh Yang lebih simple Nah kalau sudah Dicetak Dan ditanda tangan Kemudian daftar hadirnya Itu di upload Nah silahkan Itu nanti Bisa di upload Di upload daftar hadir Baik simulasi Maupun pelaksanaan Ya Di sini hari tanggalnya Ini masih salah Ini masih Maret Ini belum diperbaiki Lagi oleh pusatnya Ya Itu Jadi intinya Setelah dicetak Daftar hadirnya Kemudian ditanda tangan Ini oleh peserta Proktor dan pengawas Silahkan di upload Daftar hadirnya Ini jika sudah mulai ya Kalau sekarang-sekarang Gak usah dulu Gak apa-apa Berita acara Pelaksanaan juga Sama teman-teman Jika nanti Simulasi Ataupun Pelaksanaan OSN yang sebenarnya Silahkan Dicetak Ya Berita acaranya Diisi dulu Gitu ya Diisi dulu Nah klik Contoh ya Diklik dulu Diisi dulu Di sini Gitu Penanggung jawabnya siapa Proktornya Apa namanya Siapa gitu Pengawasnya Jumlah tidak hadir Kemudian catatannya Lancar apa Enggak gitu ya Kemudian simpan Nah nanti Setelah Diisi Kemudian dicetak Berita acaranya Ya Dicetak Intinya seperti itu Dicetak Ditanda tangani Kemudian di upload Ya Kalau untuk berita acara Diisi Dicetak Di upload Di upload Di uploadnya itu dalam bentuk JPG Atau bisa difoto dulu Nah seperti itu teman-teman ya Rangkaiannya Kalau untuk jadwal Sinkronisasi Ini untuk yang Semidaring ya Kemudian laporan Kasus soal Jika tidak ada kasus Ya tidak usah Gitu ya Nah itu teman-teman Jadi intinya Itu yang Di pemetaan Pelaksanaan Itu silahkan di cek Ya pastikan sudah Di upload Kesiapannya Baik yang ikut Maupun yang tidak ikut Itu harus meng-upload Ya Kemudian data Tim teknisnya Dilengkapi Data pesertanya Pastikan sudah muncul Kemudian Administrasinya Komputer proktor Penempatan peserta Cek kelengkapan data Pokoknya Kartu login Cetak daftar hadir Upload Ini harus dilengkapi Sementara Sekarang sampai ini Sampai kartu login dulu Teman-teman ya Nah yang cetak daftar hadir Upload daftar hadir Berita acara pelaksana Ini nanti pada waktu simulasi Atau pelaksanaan aja Sementara sampai Kartu login dulu Yang harus diselesaikan Nah itu informasi pentingnya Teman-teman Sebelum ditutup Tanggal 17 Seperti informasi disini Ya Seperti informasi disini Tanggal 17 Mei 2024 Biasanya Jam 00 ya Malam Sabtu berarti Jam 00 Nah itu informasinya Mohon maaf ini agak lama Karena secara detail ya Dan ini informasi yang sangat penting Buat teman-teman Mungkin dinas Sudah mengingatkan ya Tapi kami Bahas kembali Supaya lebih Terperinci Sehingga teman-teman Tidak bingung lagi gitu Oke itu saja mungkin Yang perlu kami sampaikan Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah Like dan subscribe Di channel kami Silahkan jika video ini Bermanfaat Bisa di share ke Teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu Di video kami berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya